Satu-satunya cara supaya jiwa kita ini tenang adalah memasrahkan sesuatu yang kita tidak berkuasa disitu Kepada yang berkuasa yaitu Allah SWT Orang yang hidup penuh dengan kekhawatiran, depresi itu dipastikan dia jauh dari Allah SWT Kalau dia dekat dengan Allah, la khaufun alaihim wa la hufiyahzanam Selesai Ibn Abbas menafsirkan li'abudun ini adalah li'arifun Jadi jin dan manusia tidak diciptakan kecuali untuk mengenaliku, mengenali Allah SWT Pertanyaannya, bagaimana cara kita mengenal Allah lebih sempurna agar kita bisa tawakal secara sempurna Bagaimana caranya? Kita agak melebar sedikit, ini kan fenomena-fenomena terutama di era modern Itu ada istilah depresi, mentalnya sakit Dan ini kan ada kaitannya dengan rasa takut yang ekstrim itu Sebagai kita memiliki rasa takut yang ekstrim itu, jiwa kita merakin goyah Sehingga melahirkan depresi Nah kira-kira bagaimana ya? Tasawuf ini menjadi solusi di era modern ini menyelesaikan problem ini Yang kaitannya dengan depresi ini Dan ada kaitannya dengan rasa takut Semua kan timbul karena kekhawatiran yang berlebih-lebihan Nah kekhawatiran yang berlebih-lebihan itu Karena manusia itu Manusia itu kalau yang namanya khawatir Itu berarti dia membayangkan sesuatu yang belum terjadi Berbeda dengan waspada Waspada itu mempersiapkan, menyiapkan payung sebelum turun hujan Kita aktif Nah aktif Nah itu beda Tapi kalau saya Nanti hujannya lebar Jadi banjir Jadi rumah saya roboh Padahal belum terjadi kekhawatiran Tidak ada itu Itu semua yang digambarkan Ilusi lah itu mungkin Ilusi Nah Nah kekhawatiran ini Membayangkan sesuatu yang belum terjadi Berarti dia sedang membayangkan kan masa yang akan datang Padahal masa yang akan datang itu Tidak dalam kuasanya Kenapa menjadikan dia takut? Manusia itu akan menjadi takut Kepada sesuatu yang dia tidak menguasainya Tidak pasti Tidak pasti Padahal sebetulnya Dalam hidup ini semuanya tidak ada yang pasti Benar Cuma dia merasa Dia itu Pasti dengan menggenggam uang Ya Pasti dengan kekuatan yang dia miliki Merasa pasti dengan kesehatan yang ada Padahal itu semua bisa lenyap juga Ya Dalam beberapa detik Benar sekali ya Kalau ini dia bayangkan terus di dalam dirinya Umbamannya saya bilang kepada orang yang khawatir itu Semua dalam hidupmu itu tidak Tidak ada yang pasti Akan bertambah kekhawatirannya Akan bertambah kekhawatirannya Betul juga Saya bisa mati beberapa detik lagi Beberapa menit lagi apa yang terjadi Saya tidak tahu Semua di dalam hidup ini tidak pasti Kalau kita berusaha menguasai sesuatu yang kita tidak mampu menguasai Stres kita Benar Akan jadi stres kita Karena itu bukan lahan kita Itu lahan siapa? Itu lahan Tuhan Nah Satu-satunya cara Supaya jiwa kita ini tenang Adalah memasrahkan Sesuatu yang kita tidak berkuasa disitu Kepada yang berkuasa Yaitu Allah SWT Nah bagaimana saya bisa memasrahkan hidup saya kepada Allah SWT Kamu harus mengenal siapa Allah Oke Saya kalau mau Saya punya barang Yang mau saya titipkan kepada orang Saya tidak bisa memegang barang saya ini Berarti harus saya titipkan Bapaknya saya mau pergi jauh Nah mungkin saya membawa barang saya ini Saya harus titipkan kepada orang Saya akan bisa menitipkan barang ini Kepada orang yang saya kenal Kenal dan dipercaya Saya kenal Bahwa orang ini bisa dititipi barang saya Ini orang yang bisa dipercaya Orang yang baik Yang amanat Yang amanat Baru saya titipkan Kemudian saya bisa pergi dengan tenang Kalau barang ini saya titipkan kepada orang Yang saya tidak kenal Ya saya titipkan Tapi saya di dalam perjalanan itu Tetap dalam keadaan khawatir Apa yang terjadi dengan barang saya ini Nah Makanya saya bilang di awal tadi Kalau kita mau menitipkan hidup kita Karena ini bukan tidak kuasa kita Saya titipkan kepada yang berkuasa Yang berkuasa adalah Tuhan Tuhan Nah bagaimana saya menitipkan kepada Tuhan Kamu harus kenal dulu siapa Tuhanmu Oke Allah ini zat yang maha Baik Zat yang maha benar Zat yang maha mengamankan makhluknya Yang maha mencintai makhluknya Allah sendiri Memerintahkan kita Untuk bertawakal kepadanya Mewakilkan segala-galanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah memerintahkan kita Untuk mengucapkan Hasbi Allah Wa ni'mal wakil Ni'mal mawla Ni'mal mawla Wa ni'mal nasir Cukup bagi kami itu Allah Wa ni'mal wakil Dan dia itu Sebaik baik wakil Kalau ada manusia Yang paling Bisa dipercaya di muka bumi ini Seperti Nabi Muhammad Nabi Muhammad itu Makhluk yang Paling bisa Paling bisa dipercaya Sampai-sampai Orang yang membenci Beliau saja Menitipkan barangnya Kepada Nabi Muhammad Sampai bergelar Al-Amin Al-Amin Itu kan Sayyidina Ali Juga dijuluki Al-Wasi Yang mendapat wasiat Dari Rasulullah Kenapa dijuluki Al-Wasi Sebab sebelum Nabi Muhammad itu Berangkat Berhijrah Nabi itu Menitipkan Barang-barang titipan Orang-orang kafir Mekah Kepada Sayyidina Ali Untuk dikembalikan Kepada pemiliknya Tidak dibawa Hijrah oleh Rasulullah Kalau orang zaman sekarang Mungkin Sudah Mumpung Aku Aku dimusuhi Sampai terusir dari kota Ini saya bawa saja Sebagai balasan Buat mereka Tapi Nabi Tidak seperti itu Dibalikan Dikembalikan kepada Pemiliknya Nah kalau Nabi Muhammad Saja seperti itu Bagaimana dengan Allah SWT Keamanan Ketika kita Menitipkan Barang kepada Nabi Muhammad Itu tidak ada Seujung kukunya Dibanding Keamanan Ketika kita Menitipkan Segala-galanya Kepada Allah SWT Plus Allah itu Maha kuasa Dan Allah yang Menggenggam Dunia ini Jadi Kalau kita bisa Sampai ke kesimpulan Ketawakal Kan kita harus Kenal dulu Dari Habib jelaskannya Kita harus kenal dulu Siapa Allah Dan di dalam Al-Quran itu Ibn Abbas Menafsirkan Liakbudun Ini adalah Liakrifun Jadi Jin dan manusia Tidak diciptakan Kecuali untuk Mengenaliku Mengenali Allah SWT Pertanyaannya Bagaimana cara kita Mengenal Allah Lebih sempurna Agar kita bisa Tawakal secara sempurna Bagaimana caranya Makanya tadi Saya katakan Orang yang Hidup penuh Dengan kekhawatiran Depresi Itu Dipastikan Dia jauh dari Allah SWT Jauh dari Allah Kalau dia dekat dengan Allah Selesai Selesai Tidak akan takut Tidak akan sedih Tidak akan sedih Karena perkara dunia Kalau dia tampak sedih Itu pasti karena perkara Hubungan dia dengan Allah SWT Tapi di dunia ini Segala sesuatu Selain Allah Tidak ada yang menjadikan Dia sedih Mau kehilangan Berapapun Dia tidak akan Merasa sedih Begitu juga Tidak akan merasa Takut kehilangan Apapun Di dunia ini Kalau sedih Itu karena Allah SWT Kalau takut Itu karena Allah SWT Nah Dari kalimat ini saja Kita sudah tahu Bahwa Problem Orang yang Depresi Itu karena Tidak ada Rasa percaya Di dalam dirinya Oke Ada yang Mengobati Depresi itu Dengan Mengembalikan Rasa Rasa percaya Dirinya Rasa percaya Diri itu Dengan Menimbulkan Di dalam hati itu Kamu ini bisa Kamu ini anak Yang pandai Menghargai Diri Dan lain-lainnya Itu sebetulnya Jalan pintas Tapi yang bisa Roboh Di tengah perjalanan Bisa roboh lagi Di tengah perjalanan Karena itu Mengobati Depresi Tapi tidak Mengobati Secara menyeluruh Menurut saya Itu akan Membangkitkan dirinya Supaya tidak Minder Tapi nanti Di dalam Perjalanan Perjalanan Kondisi tertentu Dia akan bisa Mengalami Kekhawatiran Kekhawatiran lagi Jadi Kalau mau Mengobati Kekhawatiran Itu secara Menyeluruh Ya caranya Dengan Mengenal dulu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah cara Mengenal Allah Itu bagaimana Cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Itu dengan Mempelajari Sifat-sifatnya Nomor satu Mempelajari Sifat-sifatnya Nomor dua Dengan Rajin Membaca Kalamnya Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mau mengenali Pribadi Seseorang Kita bisa mengenalinya Dengan Buku tulisannya Nah kalau kita Mau mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala Ya kita harus Membaca firman Kita bisa kenal Siapa Allah Subhanahu wa ta'ala Nah kemudian Yang ketiga Tapi Membacanya Bukan sekedar Membaca Al-Quran Membacanya Dengan perenungan Dan Dengan Pemahaman Yang benar Tentunya Kemudian Yang ketiga Dengan berpikir Karena Pikir Yang terus-menerus Dilakukan secara Kontinu Dan serius Serius itu Betul-betul Meluangkan Waktu Untuk Menyebut Dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala Itu Kata Rasulullah Bisa Mengikis Karat Di dalam hati Karat itu Seperti Plak Kalau Cermin Yang sudah Lama Dibakai Itu kan Kadang-kadang Ada Plak Ada Karat Sehingga Kita lihat Wajah kita Sudah Tidak ada Di cermin Itu Tidak ada Pantulan Lagi Nah Hati Yang berkarat Itu Hati Yang tidak Memantulkan Sinar Sinar Lagi Maka Perlu Dikir Untuk Mengikis Karat Itu Nah Ketika Karat Itu Hilang Maka Pantulan Dalam Tanda kutip Pantulan Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala Itu akan Memantul Dari hati Itu Mengarah Kepada Akalnya Oke Nah Itu yang Menjadikan Dia Kemudian Berfikir Dengan Cerah Memiliki Wawasan Yang sangat Luas Dan Benar Cara Pandang Yang Benar Dalam Menjalani Hidup Itu Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Kumpul Dengan Orang Orang Yang Memiliki Pikiran Yang Positif Dan Orang Yang Kenal Dengan Allah Iya Orang Yang Paling Positif Adalah Orang Yang Kenal Dengan Allah Tapi Kalau Kita Kumpulnya Dengan Orang Orang Yang Tidak Kenal Dengan Allah Subhanallah Tanda Tanda Kutip Orang Orang Yang Pikirannya Negatif Iya Kita Kan Khawatir Kalau Kita Kumpul Dengan Uh Sebentar Lagi Ini Ekonomi Akan Hancur Ini Ada Kabar A Kabar B Kabar C Itu Akan Menjadikan Kita Hidup Khawatir Depresi Kita Bisa Stress Kita Di Era Ini Di Zaman Ini Orang Kumpul Dengan Orang Tidak Perlu Bertatap Muka Langsung Kumpul Melalui Media Sosial Kita Lihat Yang 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 Di Media Sosial Ini Mana Kabar Yang Memotivasi Tidak Ada Sekarang Jadi Yang Kita Follow Siapa Mempengaruhi Kondisi Batin Kalau Ada Acara Acara Yang Memotivasi Yang Nonton Paling 100 200 Coba Ada Acara Yang Menceritakan Tentang Hal-hal Yang Merusak Batin Seseorang Merusak Harapan Seseorang Yang Nonton Viewernya Bisa Satu Koma Dua Koma Dalam Waktu Beberapa Jam Yang Salah Memilih Yang Mereka Seseorang Dan Biasanya Orang Yang Depresi Atau Yang Ciut Yang Berpikirannya Negatif Justru Biasanya Berkecenderungan Memilih Video Video Atau Berita Berita Yang Justru Memperparah Rasa Takutnya Jadi Bertambah Lagi Maka Dia Harus Ditarik Dari Ruangan Ditarik Dari Ruangan Dari Kubangan Itu Buka Pikirannya Tidak Selalu Semuanya Negatif Banyak Hal-hal Yang Positif Dunia Ini Masih Berjalan Terus Lihat Ini Matahari Masih Bersinar Oksigen Kalau kita Punya Pikiran Negatif Walaupun Kita Tinggal Di Rumah Yang Besarnya Seribu Hektar Kita Akan Menjadi Sempit Merasa Langit Dan Bumi Ini Menindih Kita Sempit Kita Makanya Kalau kita Lihat Orang Yang Depresi Yang Pikirannya Negatif Biasanya Tubuhnya Dia Menutup Dirinya Gini Kepalanya Menunduk Menutup Dirinya Karena Dia Merasa Semuanya Sempit Semuanya Serba Buntu Berbeda Dengan Orang Yang Pikirannya Terbuka Harapannya Tinggi Motivasinya Besar Di dalam Dirinya Dia Akan Cerah Dan Itu Semua Kalau kita Mau memiliki Semua Itu Dalam Bentuk Yang Menyeluruh Kaitkan Diri Kita Dengan Allah Plus Ada Tambahan Ucapkan Zikir Hasbun Allah Wani Wakil 70 Kali Setiap Pagi 70 Kali Dengan Hati Yang Hadir Hadir Hasbun Allah Wani Wakil Cukup Allah Sebagai Wakil Aku Titipkan Diriku Anakku Istriku Sahabatku Orangtuaku Hartaku Hidupku Agamaku Duniaku Akhiratku Aku titipkan Semua umat Nabi Muhammad Sallallahu Wakil Sallallahu 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 Itu Kalau di ucapkan Dengan serius Bisa menjadikan Kita Percaya Kepada Allah Sallallahu 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 Selama ini Kita masih belum Percaya Kepada